Intro Pada soal kali ini kita akan mengerjakan soal pada bab 2 yaitu tentang pecahan Nah jadi pada soal kita diberikan sebuah pecahan Sebanyak 2 soal yaitu yang pertama ada 5 per 11 sama dengan titik-titik per 10 tambah dalam kurung Lalu yang B 4 per 7 sama dengan titik-titik per 10 tambah dalam kurung Nah yang ditanyakan adalah isilah titik-titik dengan bilangan bulat dan dalam kurung dengan pecahan positif yang lebih kecil dari 1 per 10 Nah sekarang saya jawab Pertama-tama kita misalkan dulu titik-titik per 10 ditambah dalam kurung sama dengan X per 10 Nah ini kita lakukan karena penyebut pecahan di ruas kiri ini adalah per 10 Jadi kita misalkan saja dengan X per 10 Lalu selanjutnya dapat langsung mulai ke soal yang A Jadi 5 per 11 ini kita samakan dengan X per 10 Nah sekarang kita cari nilai X Kita dikalikan silang Jadi ini 5 dikali 10 Sama dengan 11 dikali X Jadi 11 X Jadi ini 50 sama dengan 11 X Jadi X sama dengan 50 per 11 Nah 50 per 11 ini jika dibagikan adalah 4,545 Jadi sekarang kita telah mendapatkan nilai X Nah yang langsung kita substitusikan ke sini Jadi 4,545 per 10 Nah ini juga dapat ditulis sebagai 4 ditambah dengan 5,0,545 per 10 Jadi sama dengan 4 per 10 Ditambah 5,0,545 per 10 Nah jadi sekarang kita telah mendapatkan nilai dari titik-titiknya Jadi titik-titik pada A itu sama dengan 4 Dan dalam kurungnya adalah 0,545 per 10 Sekarang ke soal yang B Ke soal yang B ini kita memiliki pecahan yaitu 4 per 7 Jadi 4 per 7 sama dengan X per 10 Jadi X sama dengan 40 per 7 Nah sekarang kita hitung hasil dari 40 dibagi 7 ini Nah hasilnya adalah 5,71 Sekarang kita substitusikan nilai X nya Jadi 5,71 per 10 Ini juga bisa ditulis dengan 5 per 10 Ditambah dengan 0,71 per 10 Nah jadi nilai titik-titik pada yang B adalah 5 yaitu ini Dan dalam kurungnya adalah 0,71 per 10 Sampai jumpa di video selanjutnya